ya kali ini saya akan coba tuteling A830R ini menjadi akses point ya Nah ini udah saya cukupin ini saya konekin ke Wannya ini internetnya dari internet kita tinggal koneksi nah ini udah nyala nah ini kalau ini udah ada internetnya ini tuh bisa langsung mengakses internet ya pakai SSID bawaan ini udah langsung walaupun kita tidak konfigurasi ini bisa langsung konek internetnya saya mau nyoba pakai HP nah ini tadi belum disetting tapi udah bisa konek internet tapi SSID nya itu belum sehat setting yang jadi SSID nya masih pakai SSID bawaan dan tanpa password Nah sekarang saya coba juga pakai LAN nya apakah langsung pakai LAN juga bisa jadi dari tutuling nya ini kita langsung lan Oke Oke disini saya langsung laptop ya ini disini udah nyala keduanya ini LAN ke laptop ya jadi apakah di laptop juga bisa konek Coba kita cek ya disini untuk tutuling wirelessnya ini ke terdetek Nah kita coba internetnya ini terhubung atau konek ke internetnya ini terhubung atau konek ke internet jadi dipakai LAN juga langsung terhubung ke internet nah kita tinggal merubah passwordnya ya sama SSID kita masuk 192 168.1.1 kita masuk admin kita masuk admin passwordnya juga admin nah disini ada lampunya indikator ini LAN dan WAN nya sudah terhubung nah kita masuk ke net sini ya 5ghz wireless ini untuk jaringan live SSID di 5ghz nah kita bisa merubah nama SSID nya kita kasih nama one of bad karena 5ghz kita kasih nama 5ghz untuk podcast SSID ini ini kalau mau kita hidden atau tidak ya ini ada regionnya kalau hidden dan kita disable kalau enable berarti tidak di hidden nah ini untuk channelnya ada lumayan banyak untuk channel bandwidth ini bisa sampai 880 mhz ya jadi lumayan nah ini untuk enkripsi nya ini kita kasih password atau enggak ya kalau di disable tadi bawaannya itu tanpa password kalau kita mau kasih password kita tinggal pilih mau pakai yang mana ada ada wba wba2 ada banyak ya kita kasih password aja cuman HP saya belum support 5ghz jadi saya belum bisa nyoba yang 5ghz yang 5ghz sudah tersimpan kita masuk yang 2,4 wireless kita masuk ke basic setting nah disini ada ininya kolom SSID kita kasih nama juga wonop eh tapi ini 2,4 ya yang tadi kan 5 ini di jaringan 2,4 ghz nya kita kasih nama wonopet 2,4 ghz untuk band nya ini lumayan komplit broadcastnya karena kita enggak usah hidden ya karena habis saya akan ketek nih ada channelnya kalau channel USP eh gini cuman sampai 11 ya kita coba Cina disini bisa nyampe 13 cuman kalau mau pakai STP jangan Cina ya jangan sepakai channel 13 karena di STP itu cara yang kedetek channel 13 kita pakai uss aja kita coba pakai channel 6 karena kalau saya masukin STP ini kedetek ya untuk channel bandwidthnya ini 20-40 mhz nah kita tinggal masukin passwordnya saja passwordnya saya bikin sama kayak yang 5ghz tiapir sama kalau mau dibedakan bisa jadi password 5ghz dan 2ghz itu bisa kita bikin beda oh ini SSID nya tidak boleh pakai simbol atau karakter ya kita hapus aja koma nya terus sudah kita save nah ini sudah jadi untuk akses point di 2,3 2,4 ghz dengan password seperti ini nah kita coba konekin ke HP ya ini ponopet sudah terhubung kita coba internet yang tadi adalah cara untuk membuat tutorial link A830 A830R ini menjadi sebuah akses point ya sangat mudah kita tinggal menghubungkan lan dari internetnya ke sini ya pot once ini ini otomatis langsung jadi akses point ya tanpa di setting ini masih konfigurasi bawaannya jadi sangat mudah dan ini bisa langsung internet pakai wireless maupun pakai LAN ya tadi kita sudah coba pakai wireless connect pakai LAN juga jadi kita tinggal ganti nama SSID dan password ya untuk password mau dikasih atau enggak itu terserah ya kalau saya sih mending di password kecuali kalau mau dipakai untuk jadi akses point hotspot ya kalau hotspot kan pakai voucher Nah jadi bisa di disable karena pakai voucher nah sekian untuk review cara atau tooling untuk menjadi sebuah akses point nah jangan lupa untuk like comment dan subscribe nya supaya saya bisa membuat video lain yang lebih bermanfaat ya selamat menikmati selamat menikmati